iya nampak pak idal begitu biasanya teman-teman memanggil beliau sedang mempersiapkan segala sesuatu yang akan digunakan dalam membuat sabu atau sari bambu satu yang sangat vital yaitu beda begitu orang tokian menyebutnya atau parang nah parang ini harus diasah supaya tajam agar bisa digunakan untuk menyayat bambu yang akan dijadikan media pembuatan sari bambu atau sabu jara pohon bambu atau rumpun bambu dari rumah kurang lebih ada sekitar setengah kilometer lagian akses menuju tempat yang dituju melalui jalan transbau yang sekitar dua tahun lalu telah digusur yang praktis tidak ada kendala dan hambatan dalam pembuatan sabu ini setelah itu pak idal harus berjalan kaki kurang lebih 80 meter maka sampailah di rumpun bambu yang dimaksud di depan telah nampak rumpun bambu hanya saja di sekitar bambu tersebut masih banyak rumput dan ilalang yang menghambat wilayah sekitar bambu sehingga pak idal harus membersihkan dulu sebelum terjadi penebangan bambu karena pak idal sudah sering melakukan hal ini maka pak idal sudah tahu persis apa yang harus dia lakukan nah inilah pohon bambu yang akan dijadikan media pengambilan sari bambu atau sabu pak idal akan memilih bambu yang masih mudah dengan panjang kurang lebih 4 meter dan untuk lebih efektifnya maka pak idal harus memotong pohon bambu dengan beda yang sudah dijamin ketajamannya ingat dari pangkal pohon dihitung 5 ruas maka ruas kelima yang harus dieksekusi alias dipotong setelah terpotong maka di sekitar potongan tadi harus dibersihkan dan disayat sedemikian rupa karena di tempat sayatan tadi akan keluar air dari bambu pak idal kemudian mengambil selang dan karet untuk kemudian dengan kertas plastik di lubang untuk membuat menyumbat sekaligus mengalirkan air bambu ke dalam media jerikin dan harus disimpan selama satu malam dan di pagi harinya diambil maka kita akan mendapatkan air bambu yang diinginkan baru diketahui bahwa air bambu yang ini sangat baik di minum atau dikonsumsi karena dapat membantu metabolisme tubuh membuat gaya kerja serta menambah energi baru sehingga kita yang mengkonsumsi cari bambu akan selalu merasa sehat luar dalam dalam tubuh rasa segar luar tubuh rasa tegar selamat menikmati 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 selamat menikmati